pagi 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 terima kasih sahabat cakra ketemu lagi dengan kami berbagi tip ya bagaimana kita punya jalak hongkong yang jinak dan kacor kan itu kita akan suka ya punya burung gacor jinak terus kemudian kalau kita pulang kerja gitu burungnya langsung manggut-manggut menyapa kita dulu kan seneng bahwa ya kita jadi kebanyakan burung jalak hongkong itu pasti gacor pasti manggut-manggut karena itu sudah jadi karakternya jalak hongkongan begitu apalagi kalau dia udah tua itu makin bagus makin kenceng khususnya yang jantan ya nah dimulai dari kita milih bakalan jadi usahakan kita kalau pengen burung jinak dan kacor dan tahu atau tanggap ketika tuannya pulang itu usahakan kita pelihara dari trotolan ya karena pasti lebih murah gitu nah kita beli trotolan itu yang pertama pasti lebih murah pasti lebih murah karena kita beli trotolan kemudian kita perlakukan sebagaimana kita ya ada kata love love nya kita lah kita cintai dia kan gitu kita kasih extra folding jangkrik ya kita suapi gitu enggak enggak langsung ditaruh di tempat pakan kita biasakan disuapi dulu untuk tahap-tahap awal itu kemudian mandinya juga kita pastikan airnya bersih terus syukur-syukur mandi semprot mandi karambal gitu dari burung trotolan ini bisa menjadi seperti di dalam video ini usianya kurang lebih 10 bulan jadi usianya kurang lebih itu 10 bulan makanya perbedaan selisih harganya juga cukup banyak sekitar satu juta ya kalau kita beli trotolan itu maju mundur satu setengah per ekor kalau sudah sudah jadi jinak gacor dan ganteng itu kurang lebih sekitar 2.600.000 2.800.000 per ekor nah untuk temen-temen yang enggak mau keluar uang banyak silahkan pelihara dari trotolan dan Insyaallah saya jamin pasti jinak dan gacor usahakan juga beli trotolan dari hasil penangkaran karena kalau burung dari hasil penangkaran itu bisa dipastikan jinak karena sudah dari kecil burung itu disuapi sudah pasti jinak dan perlu teman-teman ketahui burung jalak Hongkong ini usia mandiri dia bisa makan sendiri itu kurang lebih dua bulan berbeda dengan burung-burung yang lainnya 40 hari sudah makan sendirian itu tapi untuk jalak Hongkong ini memang agak manja jadi cukup lama dia bisa makan sendiri nah selain prosesi pemberian ekstra folding kamu kan bisa mengajak pekerja terus kemudian dielus-elus sambil diajak ngobrol karena bisa menirukan beberapa kata ya seperti pagi bapak itu pagi bapak itu kalau udah biasa nanti dia akan menirukan itu sering-sering aja diajak ngobrol sama di elus-elus kan begitu nah itu tadi ya jadi selain dielus-elus ekstra folding disuapi kemudian mandi jemur air bersih kemudian ekstra folding juga ada pisang dia kadang-kadang juga malu itu diajak ngomong dan di cantal ke yaitu ditaruh di tempat yang sering kita lalu lalang atau keluarga kita lalu lalang dipastikan nanti burung kita akan jenak dan gajor dan dia manggut-manggut ketiap ketemu dengan kita ataupun anggota keluarga ataupun tamu itu oke simpel banget ya temen-temen ya selamat mencoba mudah-mudahan burung jala ongkong temen-temen jadi jenak dan gajor untuk yang udah terlanjur beli burung mudah hutan atau cicatan yang udah terlanjur dewasa nggak masalah burung jala ongkong sudah pagi jenak dan gajor untuk asal kita pelihara dengan baik dan jangan khawatir burung jala ongkong ini usianya puluhan tahun usianya puluhan tahun jangan khawatir usahakan juga bisa enak temen-temen karena burung jala ongkong ini harganya relatif paling mahal untuk pasar tahun ini atau hari ini ya saya upload video ini ini jala ongkong posisinya harganya paling mahal gitu dibanding jala yang lainnya jadi masih tetap ada kesempatan untuk ambil cuan lah ambil keuntungan dari breeding jala hongkong ini selamat berkarya selamat berbahagia dan terima kasih udah nyimak dan setia selalu dengan channel kami semoga bermanfaat dan terhibur thank you pagi 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 bos 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 bapak bapa 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 jajarin yuk bapa 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 Bapak 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 Bos Bos Haji Haji Jangan ngaji Paji Assalamualaikum Assalamualaikum Paji Oh Wik 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 Ayo Pak Ji Luh asyik Pak Ji Pak Ji Pak Ji Pak Ji Pak Ji Pak Ji Lihat sini Lihat sini Pak Ji mau lihat Lihat sini yuk yuk ini senangannya dilus-lus gini ini dilus-lus dia bengong yuk dimanjakan dia suka dimanjakan yuk walaikumsya Allah nanti-nanti dilus-lus lagi yuk bunyi dulu yuk bunyi kasih salam yuk astagfirullah yoo yoo nanti tidak kasih canggriak yuk suka tidak canggriak teman-teman penggemar Jalan Hongkong Pak Eji siapa saja buruan ya burungnya cakep jenak banget usianya juga masih cukup muda cepet-cepetan aja ya nanti banyak banget yang minat capri aja langsung oke saya bikin buat tiktok dulu